Halo Sobatekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rejeki. Paket dari Lazada datang nih. Paket HP 5G termurah di Indonesia saat ini. Poco M3 Pro NFC. Eh, NFC. 5G. Emang ya, Poco tuh bener-bener kalau misalkan punya usaha yang bagus gitu, selalu aja jadi ini, jadi pengintai. Kalau jadi saingan. Ini ngomong-ngomong, boxnya dari Lazada tuh peot-peot gini ya. Berasa gimana gitu pas dari Mako, peot-peot kayak gini tuh. Pada bengkok-bengkok gitu. Nggak lurus. Nah, lihat boxnya Poco M3 Pro. Di sini kosong aja ya, cuma terpotongan-potongan karton aja. Oke, kita singkirin. Kenapa HP ini jadi HP 5G termurah? Karena ini dijual dengan harga mulai dari Rp 2.600.000 untuk harga Veselnya. Untuk harga normalnya dimulai dari harga Rp 2.700.000, Rp 2.699.000 di Lazada. Di official store-nya. Oke, mendingan kita langsung buka aja ya. Ini Poco M3 Pro 5G. Saya waktu itu, waktu beli tuh nyarinya warna kuning, tapi kehabisan. Mau yang 64GB, 128GB, kehabisan semua sob. Jadi, terpaksa pilih yang warna lain, yang warna biru. Kalau warna hitam kan biasa ya. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong di sini, ada spesifikasi yang diunggulkan ya. Dari Poco M3 Pro 5G. Pertama, dia pakai prosesor MediaTek Dimensity 700. Layarnya 6,5 inch dan udah 90Hz. Dot display pula. Terus, baterainya goceng. 5000 mAh dengan 18W fast charge. Dengan kamera triple camera belakang 48MP. Wow. Ini yang saya beli nih, warna full blue. 8GB, 128GB. Kenapa saya beli yang 8GB? Ya, karena saya dapat pecoran sel kartunya itu hybrid. Jadinya saya pilih beli yang 128GB storage. Biar nggak kurang storage-nya. Nah, di dalam box-nya kita dapat ini ya. Dapat buku panduan di sini, kartu garansi. Ya, nggak akan terbaca sih. Terus, saya juga dapat soft cash di sini. Soft cash bening transparan. Oke, dan kita dapat colokan kartu di sini. Standar bentuknya. Kemudian, di dalamnya ada smartphone-nya. Poco M3 Pro 5G. Wow. Kalau dilihat begini itu nyala-nyala ya. Keren ya. Terus, oke. Kompartemen berikutnya. Ada kabel charger. Yang dia udah USB-C ya. USB-C itu USB-A. Panjangnya standar. Kemudian, dapat charger adapter. Nah, ini charger adapter-nya. Dia ini output-nya, kalau dilihat ya, 22.5W maksimal. Padahal kebutuhannya cuma 18W. Tapi dikasih lebih. Wow. Oke, kita dapatnya itu aja. Udah biasa banget. Poco nggak ngasih earphone di kotak penjualannya ini, Sob. Oke, kita lanjutin ke smartphone-nya. Nah, di plastiknya ini diulang lagi ya. Dia pakai MediaTek Dimensity 700 yang udah dual 5G. Maksudnya tuh, SIM 1 dan SIM 2 dia bisa 5G. Terus juga layarnya 6.5 inch Full HD+. Dot display 90Hz. Baterai goceng 48MP AI triple camera. Oke, kita buka. Tidak bisa diselorotin karena nempel ya. Oke. Plastiknya kita simpen. Dan ini kita buka. Biar kelihatan seberapa cakep HP-nya. Wow. Dia tuh birunya biru gelap gitu ya. Biru gelap. Terus juga ada pantauan-pantauan cahaya. Kalau ini tuh kayak mirror gitu. Mirror dark blue gitu. Cakep. Desainnya tuh mewah ya, Sob. Dan dengan emblem Poco disini gede banget. Terus ini sebenarnya dia ini ya. Body juga. Jadi bukannya bezel, tapi body. Logo Poconya tuh di body. Terus baru ini bezel kamera. Kalau dibandingin sama Poco M3 yang lawas kayak gini. Sama. Sama-sama logo Poconya tuh vulgar ya, Sob ya. Cuman bedanya kalau itu dia modelnya bertekstur kulit jeruk. Kalau ini tuh mirip-mirip ala kaca. Jadi ini so-so mewah. Kalau ini sederhana, impostor banget. Sebenarnya saya cari yang warna kuning. Biar bisa nggak seperbandingan sama Poco M3 yang biasanya saya punya warna kuning ya. Tapi ternyata warna kuningnya nggak ada. Nggak kebagian. Jadinya beli yang biru aja. Sama-sama masih triple camera ya, Sob. Kalau dilihat tuh. Oke. Kemudian untuk di sisi atas nih kita dikasih masih dapat ear doublester di sini ya. Kelihatan ear doublester. Terus ada audio jack di sisi atas. Di sisi kanan sini kita dapat tombol power sama tombol volume. Dan tombol followernya ini tuh jadi satu sama sensor sedik jari, Sob. Di sisi kiri ada slot kartu. Ini kita lihat ya slot kartunya. Alasan kenapa saya pilih yang 128GB. Karena slot kartunya ini dia tuh hybrid. Kalau hybrid kayak gini kita mesti milih-milih nih antara SIM 2 atau microSD. Kalau misal kita pilih SIM 2, otomatis 64GB tuh berasa kurang-kurang dikit gimana gitu. Jadi jadinya saya ambil yang 128GB. Nah di sisi bawah sini ada port USB-C dan grill speaker. Dimana kotongannya ini dibikin halus ya. Dibikin halus, nggak berasa tajam di kulit. Cakep. Wih, ini yang saya suka dari Poco M3 Pro 5G. Dibandingin sama Poco M3 yang lama. Ini dia tuh udah dot display. Layarnya tuh udah kelihatan lebih wah gitu ya. Jadi pas banget kan bagian belakangnya tuh gaya-gaya mahal ala-ala kaca. Terus bagian depannya ini udah pake dot display. Jadi ya kelihatan kayak hape mahal. Padahal harganya nggak sampe 3 juta, Sob. Dan ini udah 5G. Kamu bisa lihat ya. Kalau bagian layarnya itu Poco M3 Pro ini tuh udah pake punch hole. Sementara yang Poco M3 yang biasa. Yang harganya cuma 1 jutaan ini. Dia layarnya masih dot drop. Jadinya bener-bener kelihatan banget. Kalau misalkan upgrade-nya tuh banyak gitu ya. Tuh lihat bisa lihat sendiri. Upgrade-nya tuh banyak. Dan yang saya suka dari Poco M3 Pro 5G ini tuh. Dia tuh punya bezel. Kalau kita lihat di sini ya kita bikin warna putih. Bezel-nya itu tuh kiri, kanan, atas. Dan bawahnya tuh udah cukup ramping gitu. Ya walaupun nggak ramping-ramping banget. Segini tuh udah kelihatan manis dilihatnya. Nah ngomongin layar. Layarnya ini tuh dia tuh udah 90Hz. Kalian kita lihat di sini ya. Refresh ratenya ini 60Hz. Dan juga 90Hz. Jadi kita pindahin ke settingan yang paling kece. Ya walaupun resikonya kalau refresh ratenya tinggi kayak gini. Daya tahan baterainya pasti lebih cepat. Abis sop. Ya karena dia butuh daya lebih banyak ya. Nah terus ngomong-ngomong untuk sensor-sensornya kayak gimana sih. Poco M3 Pro 5G ini untuk sensor dasarnya dia tuh udah cukup komplit sop. Hampir semuanya ada. Kayak misalkan sensor cahayanya dia ada. Dan dia bekerja dengan cukup baik ya. Terus juga sensor gyroscope-nya ada. Dan gyroscope-nya ini dia tuh udah pake hardware. Bukan software lagi. Jadinya kalau untuk virtual reality pasti lebih smooth, lebih nyaman. Magnetic sensor juga ada. Dia tuh buat kompas jadi lebih enak ya. Nah terus dia juga punya sensor yang ini cukup penting nih untuk gymano. Kenapa? Karena sekarang tuh kalau bisa tuh nggak bayar-bayar pake uang cash. Tapi pake e-money. Dan ini dia tuh punya yang namanya NFC. Jadi dia bisa baca kartu e-money. Bisa top up sendiri. Jadinya udah nyaman banget sop. Nah terus juga untuk sensor sidik jarinya dia ada di samping sini ya. Jadi satu sama tombol power di samping sini. Dan ini performanya juga cukup cepat sop. Nih kalau misalnya kita cobain ya. Kita matiin terus tuh. Langsung dia sop. Tuh. Jadi cuma tempel aja nggak perlu ditekan. Tempel aja dia langsung kebuka. Jadi untuk sensor sidik jarinya tuh enak banget sop. Nah terus untuk resolusi layarnya tuh seberapa sih gitu ya. Ini dia emang udah Full HD sop. Tapi kita lihat ya. Untuk display-nya dia tuh udah 20 banding 9 sop. Karena dia udah 1080 banding 2400. Jadi udah lebih memanjang ke atas ya. 20 ke atas, 9 ke samping. Jadi udah lumayan enak walaupun layarnya ini tuh dia cukup gede ya. 6,5 inch tapi nggak terlalu berasa kegedean. Cuma agak panjang ke atas aja. Dan di harga 2 jutaan, HP ini tuh kalau buat bagian kamera ya berasa biasa aja. Kenapa? Karena untuk bagian kamera depannya aja dia tuh masih pakai 8MP. Nih kita cobain ya. Kamera depannya 8MP. Di kelas harga 2 jutaan rata-rata udah 16. Dan bahkan ada yang 20MP lebih gitu ya. Tapi ini cuma dikasih 8MP. Dan prioritasnya kayak gini sop. Oke. Nah untuk mode potretnya kayak gini. Kayak gitu sop. Hasil kamera depannya. Sementara kalau untuk kamera belakangnya, ini kamera utamanya 48MP ya sop. Kayak gitu hasilnya. Terus kita coba satu lagi. Nah dia juga kamera pendukungnya ada kamera potret. Dan juga kamera makro. Di mana kamera makronya cuma 2MP. Dan pastinya ya di kelas harga segini, biasanya makronya tuh dia tuh belum autofocus. Sop. Dia belum autofocus. Jadinya kita harus pasin. Posisinya pasin. Jaraknya pasin. Biar ngepas untuk dapat detail yang bagus. Nah gitu hasilnya sop. Kayak lagi ya. Nah ini dia. Kamera makronya kayak gini hasilnya. Nah yang menarik dari Poco M3 Pro 5G ini tuh, dia untuk kelas harganya. Di kelas harga 2 jutaan. Nambah banyak banget ya. Kalau misalkan mau sampai 3 juta. 2 jutaan ini tuh, dia prosesornya tuh udah kenceng sop. Di kelas harga segini ya. Dia pake Diamond City 700. Yang biasa dipake HP-HP harga 3 juta lebih. Dan performanya kalau berdasarkan Antutu. Kayak gini sop. Skor Antutunya ini saya pake Antutu versi 9 ya. Dimana skornya tuh nunjukin 300 ribu lebih. Sebenernya ini bukan skor maksimalnya. Kenapa? Karena pada saat waktu saya testing. Untuk bagian videonya itu, video renderingnya itu dia tuh nggak jalan ya. Jadi kalau misalkan di testingnya tuh mulus. Harusnya nih di 350 ribuan lebih. Sama kayak Realme 8 5G sop. Karena dia pake prosesor yang sama. Dan ini RAM-nya udah 6 GB. Yang saya pilih 6 GB, 128 GB. Ya dengan performa angka segitu. Kalau buat main game pastinya tuh udah cukup nyaman. Jadinya kita cobain ya. Main PUBG Mobile kayak gimana rasanya. Pake Poco M3 Pro 5G ini. Oke ini kita udah masuk lobby. Saya mau kasih lihat untuk settingan grafisnya. Hape ini tuh bisa mentok dimana aja. Pertama dia bisa di Smooth Ultra, Balance Ultra, dan HD High. Jadi kita coba mainnya di Balance Ultra aja. Oke. Nah terus kalau misalkan, ini udah saya kencangin suaranya ya. Dan dia tuh ternyata tuh belum stereo, dia cuma pake speaker di bawah aja. Speaker atasnya nggak sama sekali. Kalau ditutup gini, suaranya hilang. Hilang banget. Oke, kita coba main ya. Nah pada saat terbang kayak gini tuh, dia udah stabil banget. Padahal ini di bedak Ultra ya. Nggak patah-patah, udah enak banget. Kita coba main terus, sampai beres. Ini buat main tuh udah lumayan ya. Udah stabil banget. Udah lancar. Nggak ngendet-ngendet. Ups. Oke, kita lari. Kita cari musuh. Sambil cari amunisi dan senjata yang lebih enak. Kalau shotgun jarak jauh, nggak bisa soalnya. Dia mesti dogfight. Kalau yang jago dogfight, pake shotgun tuh enak. Kalau saya nggak bisa dogfight. Kalah musuh. Kalau kita pake buat lari juga dia tuh udah cukup stabil ya. Misalnya hari-hari gini. Udah tebak-menembak. Dapet satu, sop. Dua. Oke, kalau buat main game ini udah cukup enak ya. Kalau buat main game PUBG Mobile. Tapi kalau buat yang lainnya kayak gimana. Kalau buat keseharian kayak gimana. Ada fitur-fitur yang lainnya kayak kamera tuh kayak gimana. Detailnya. Kamu bisa cek video reviewnya nanti. Dan mau dibahas apa aja. Jangan lupa komentar. Dan nonton! Amin! Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye! Wow! Poco M3 Pro 5G. Gokil nih hape. Yang lain 3 jutaan nih. 2 jutaan. Cakep. Mantep. Cepat. Poco M3 Pro 5G. Kepat. Pop. Poco M3 Pro 5G. Poco M4 Pro 5G.